Sementara itu LPD dan Desa Adat Ketewel Giyanyar kembali membagikan ribuan paket sembako kepada 1544 kerama adat. Bantuan sembako tahap ketiga tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat demi menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan sembako berupa beras dan minyak goreng tahap ketiga bagi 1544 warga Desa Adat Ketewel digelar sesuai dengan protokol kesehatan. Jumlah peserta sangat dibatasi dengan hajab menghadirkan perwakilan. Peserta wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama acara. Penyerahan bantuan sembako ini merupakan kerjasama antara Sargas Gotong Royong Pencegat COVID-19 Desa Adat Ketewel dan LPD Desa Adat Ketewel dalam rangka meringat di hari ulang tahun ke-30 LPD Desa Adat Ketewel sekaligus untuk menyambut tahun baru 2021. Bantuan ribuan sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bendesa Adat Ketewel Wayne Aris Utama, Ketua LPD Desa Adat Ketewel, Ketut Wardike, Jerumangku Gede Pura Payogan Agung, Perbekal Desa Ketewel, Putu Gede Widya Kusumenegara, kepada masing-masing 11 kelian banjar adat ketewel. Selanjutnya masing-masing kelian banjar akan membagikan sembako tersebut kepada warga banjar. Desa Adat Ketewel dan LPD Desa Ketewel telah menyerahkan bantuan tahap pertama pada 17 Mei, tahap ke-2 1 Juli, dan tahap ke-3 pada 29 November 2020. Ribuan sembako tahap 4 akan dibagikan pada Mei 2021. Bendesa Adat Ketewel, Wayne Aris Utama mengapresiasi kinerja LPD Desa Adat Ketewel yang telah eling dan peduli terhadap kondisi kerama adat ditinggal kelesuan ekonomi. Bantuan sembako ini diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan keluarga dan upaya meningkatkan imunitas masyarakat agar lebih sehat dan bisa terhindar dari penularan COVID-19. Biaknya juga menghibur masyarakat Desa Adat Ketewel tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini merupakan suatu kepeduluan dari LPD dan Desa Adat Ketewel dalam rangka membendung pandemi COVID-19 untuk ketahanan pangan kerama Desa Adat Ketewel Matasamu. Sementara Ketua LPD Desa Adat Ketewel, Ketut Wardike, mengapresiasi semua komponen di Desa Adat Ketewel sehingga terwujudnya banduan sembako hingga tahap ke-3 ini. Bantuan sembako ini merupakan bentuk bakti dan kepedulian LPD Desa Adat Ketewel kepada kerama di tengah wabah COVID-19 ini. Bantuan ini diberikan dalam rangka hari ulang tahun ke-30 LPD Desa Adat Ketewel. Selain itu, upaya ini juga membantu pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 khususnya di bidang ekonomi untuk meringankan beban hidup kerama. Untangnya ini berkat kerama Desa Adat Ketewel bersama dengan jerumangku, jerumangku gede, bersama dengan perjuru Desa Adat, jerumangku gede, jerumangku gede, jerumangku gede, makasami, inilah yang membingkai LPD Desa Adat Ketewel. Buat LPD itu ada di tengah-tengah kerama. Pada saat kerama Desa Adat, khususnya di Desa Adat Ketewel yang sedang menghadapi COVID-19 ini, LPD Desa Adat Ketewel bersama dengan Desa Adat memberikan semangat bahwa dengan memberikan ini sejatuh, mudah-mudahan kerama Desa Adat ini tetap bersemangat untuk menghadapi COVID-19 ini. Sumber dana bantuan sembako diambil dari dana hut LPD Desa Adat Ketewel sebesar 170 juta pertahapan. Pembagian sembako tahap keempat direncanakan pada bulan Mei yang bertepatan dengan digelarnya peringatan hut ke-31 LPD Desa Ketewel tahun 2021. Riyase, Bali TV LPD Desa Ketewel